oke panas sekali ya teman-teman assalamualaikum teman-teman semuanya ini saya baru pulang dari pasar paingan ya tradisional dan saya beli 2 ekor burung teman-teman burung yang menurut saya sayang kalau tidak saya beli karena burung saya tinggal 2 teman-teman jadi burung terucukan sudah laku semuanya kemudian burung sirtu gacar yang saya punya kemarin sakit makan kelapa dan akhirnya meninggal dunia atau mati jadi saya putuskan untuk membeli burung lagi dan ini sebenarnya ombyokan tapi sudah dirawat lama jadi bukan burung baru dari alam tapi memang sudah dirawat saya putuskan untuk membelinya karena menurut saya bagus oke kita akan buka dulu ini sudah saya siapkan pakan dan juga kandangnya 2 ekor burung ini adalah burung sokoontong ya teman-teman yang satunya hijauan yang satunya full metalik atau sudah dewasa oke saya buka dulu oke teman-teman yang pertama ini adalah burung sokoontong yang hijauan ya teman-teman ini hijauan ini masih bereng tapi tipis ya sayang sekali burung ini tidak terawat di kandang ombyokan tadi dia diombyok bareng burung toli-toli dan juga kemadeh jadi ini tidak terawat dan ini nyilet ya teman-teman ini nyilet parah jadi ini saya beli agar nanti biar bisa sehat lagi gemuk lagi dan menurut saya ini jantan teman-teman kenapa? karena posturnya panjang kakinya besar dan juga paruhnya lihat paruhnya kemudian kepalanya dia juga sangat kecem gitu ya kalau kecem itu kata orang ya sadis gitu lah bagus ini ini sengaja nektarnya saya campur dengan keroto karena biar dia melatih dia untuk makan keroto atau sekalian untuk ngecek apakah dia sudah duyang keroto atau belum kita masukkan dulu disini iya ini yang sokon hijauan lihat posturnya ya teman-teman saya sangat suka dengan posturnya karena feeling saya ini jantan kalau betina saya yakin dia tidak seperti ini posturnya tidak sebagus ini ini sangat bagus sekali untuk burung-burung sokoontong bahan ini menurut saya sangat prospek dia hanya minus di nilet atau kurus biar dia mau makan nektar atau tidak kita coba dulu oke sambil menunggu kita akan unboxing yang ini kalau yang ini yang dewasa ya teman-teman kita buka dulu teman-teman ini yang kedua burung yang kedua ya kalau ini sudah full metallic atau sudah dewasa dia sudah gak tahu ini ini sejarahnya apakah dia dapat dari hutan tapi sudah dirawat orang kemudian lepas lalu ditangkap orang atau dia memang benar-benar sudah dirawat lama tapi versi penjualnya tadi mengatakan bahwa ini sudah dirawat lama dan bukan burung bahan ya tapi menurut saya ini burung rawatan lama tapi kemudian lepas dan ditangkap oleh pemikat ya karena ini di kakinya ini ada bekas bulu ada apa namanya pulutnya jadi kemungkinan besar dia sudah dirawat kemudian lepas dan ketangkap sama pemikat menurut saya ini bagus bagus kenapa karena dia sudah kelawu teman-teman artinya kalau burung soko ontong yang baru itu dia pasti akan hijau sekali warnanya di atas kemudian kuningnya juga kuning tegar kalau ini kuningnya sudah agak pudar jadi ini saya perkirakan ini sudah dirawat lama kemudian lepas dan ditangkap oleh tukang pingat ya ini kemudian saya beli ini tadi harganya 35 ribu teman-teman 35 ribu kalau yang hijau ini tadi karena dia kurus dan masih hijau harganya 10 ribu rupiah saja yang hijauan kalau yang ini 35 ribu rupiah ini pakanya sama kita kasih nektar dan juga keroto untuk ngecek apakah dia sudah doyang keroto atau belum kata sih penjual sih doyang keroto dan ulat kandang tapi kita coba dulu oke teman-teman kita masukkan buka kak tutup tutup ya ini dia nampaknya ini giras giras sekali ya teman-teman agak giras nih ini yang full metalik atau sudah dewasa jadi ini bukan burung bahan teman-teman saya yakin ini bukan burung bahan tapi ini burung rawatan kemudian lepas dan ditangkap oleh pemikat kenapa saya pilih yang full metalik karena ini tadi di kandang itu dia ekornya itu buka terus teman-teman dan saya sangat suka dengan shogon dengan gaya khas buka ekor ini menunjukkan bahwa ini kalau dia bunyi dia bertarung dia akan bagus dan dia lebih fighter jadi itu ilmu titen ya atau ilmu jawa jadi bagi teman-teman yang mau ngomplik burung shogon usahakan pilih burung yang memang fighter yang apalagi kalau sudah rawatan itu akan lebih bagus karena lebih mudah beradaptasi meskipun giras nanti kalau giras kita semprot pagi sore insyaallah nanti bisa lebih mapan lagi itu ya teman-teman sedikit video dari saya semoga membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya silahkan bagikan video ini dan jangan lupa untuk subscribe Pelayanan TV dan tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pelayanan TV jika ada salah mohon maaf akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pelayanan TV